Intro Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya buliakan, ya Semeton, Serang Sami, anak-anak, para pemuda, remaja, dan sebagainya Tidak enak rasanya kalau saya tidak mendongeng Ya, tidak mendongeng Baiklah, saya ambil sebuah dongeng yang bersifat universal Tetapi mungkin gayanya adalah gaya tantri Judulnya, monyet yang ingin cantik Kita kan tahu, monyet itu rupanya buruk Tapi dia ingin cantik Ceritanya begini Dewi Laksmi tinggal di kayangan Beliau suka melihat bumi pertiwi Kadang-kadang beliau datang melihat taman yang indah Penuh dengan bunga, pohon-pohonan yang asri subur di hutan-hutan Nah, beliau tertarik masuk ke hutan Tetapi, beliau terkejut Apa yang dilihat di hutan Belum pernah dilihatnya di mana-mana Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Membuka matanya Setelah melihat Dewi Laksmi Dia bersujud Wahai Dewi dari kayangan Terima kasih telah berkunjung ke sini Saya adalah seekor monyet Dari kecil saya bercita-cita Untuk menjadi putri cantik Tidak kesampaian Sekaranglah saya berjuang Dengan bertampa Ya, bertampa Saya pusatkan pikiran Kepada Dewa-Dewa Supaya angan-angan saya tercapai Hah, Dewi Laksmi hampir tertawa Tumben ada monyet Yang bermuka buruk Kok mau menjadi putri cantik? Selanjutnya bertanya Berapa hari kamu di sini? Bersilah dan bersujud Saya sudah satu minggu Tidak makan Tidak minum Ibah hati ya Dewi Laksmi Lalu Beliau berkata Apalagi melihat Bonyet Yang tepukur terus Padahal Di sebelahnya Bergantungan Bergelayutan Buah manggis Yang enak Dan segar Dia tidak makan Selama Satu minggu Lalu Kata Dewi Laksmi Baiklah Tapamu berhasil Oh senang sekali Si monyet itu Dia melompat Lalu Ingin lari Di stop Lagi Dewi Laksmi Hei Bonyet Kata-kataku belum selesai Tapamu berhasil Tetapi dengan saran Satu Pergilah Ke barat laut Ini sebuah seruling Tiup seruling ini Seterusnya Dia akan berhenti Kalau Tiba Di sebuah Danau Nah Di danau Itulah Kamu diuji Kalau Kamu Benar-benar Memenuhi syarat Kamu akan berhasil Menjadi Putri Cantik Ingat Sepanjang jalan Harus Menyiap Seruling Kalau dia berhenti Itulah tempat Kamu minta Menjadi Putri Cantik Ya Ingat Tetapi Satu lagi Ingat Setelah Tiba di danau Mencemburlah Ke dalam Benamkan Dirimu Tujuh Kali Tujuh Kali Jangan Lebih Mengerti Mengerti Lalu Lari Si monyet Membawa Seruling Terus Ditiup Ke Barat Laut Masih Bunyi Dia Melawin Melawin Apa Melewati Jurang Naik Ke Bukit Turun Lagi Menyusuri Supaya Tidak ada Suaranya Seruling Itu Berarti Sudah Sekitar Sini Danau Itu Setelah Dia Menolak Oh Itu Danau Yang Bening Dia Lari Kesana Seruling Dibuang Di Pinggir Danau Lalu Dia Mencebur Ke Air Danau Langsung Membenamkan Diri Satu Kali Bangkit Lagi Benamkan Diri Dua Kali Benamkan Diri Tiga Kali Halus Halus Bulu 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 Yang Gembron Halus Hidun Ku Tambah Mancung Hidun 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 Tambah Pengat Benamkan Lagi Empat Kali Benamkan Lagi Lima Kali Benamkan Lagi Enam Kali Tujuh Kali Burung Burung Berterbangan Bernyanyi Semua Bernyanyi Menyanyikan Bahwa Ada Kerah yang Bermuka Buruk Sekarang Menjadi Putri Jali Tip Dia Rabah Rabah Badannya Halus Putih Bulus Ekor Ya Hilang Sama Sekali Burung Hidun Nya Mancung Nah Agak Kecewa Dia Setelah Dia Lihat Di Air Eh Hidun Mancung Tetapi Kok Menerawak Seperti Monyet Hah Tinggal Satu Kali Bum Kemudian Naikkan Badan Lalu Dia Menunggu Air Bening Dia Lihat Dirinya Di Dalam Air Bening Itu Kembali Menjadi Monyet Bulunya Lebat Hidung Pesek Ekor Panyang Dia Menangis Burung Burung Berterbang Dia Menangis Lalu Dari Pantai Danau Itu Terdengar Seruling Itu Sayup Sayup Berbunyi Hai Monyet Ingat Pesan Dewi Laksmi Benamkan Dirimu Tujuh Kali Tapi Kamu Berapa Kali Benamkan Diri Ingat Tujuh Kali Ternyata Kamu Benamkan Dirimu Delapan Kali Itu Kesalahanmu Kedua Siapa Yang Menolongmu Pernahkah Kamu Mengucapkan Terima Kasih Kepada Sang Penolong Nah Itulah Kamu Cita-cita Saja Besar Tetapi Tidak Mengikuti Kewajiban Sekian Terima Kasih Om Santi 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 Om H Ai Li Sai Ai Ai Terima kasih telah menonton!